Hai orang-orang, selamat datang kembali lagi bersama saya, Ceku. Di video kali ini kita akan membahas kabar duka meninggalnya bintang K-pop yang sangat terkenal di Korea Selatan, yaitu Choi Jin-ri atau yang lebih dikenal dengan Suli. Kabar duka ini sangat mengemparkan bagi para K-popers seluruh dunia, terutama bagi orang-orang di Korea Selatan sendiri. Dan apa sih penyebab Suli sampai memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Oke langsung aja, it's time to talk. Sebuah kabar duka menyelimuti industri K-pop. Penyanyi sekaligus artis Korea Selatan, Choi Jin-ri atau yang lebih dikenal sebagai Suli, ditemukan tewas gantung diri di kediamannya di kawasan Seongnam. Pada Senin kemarin sekitar pukul 3 lewat 20 sore hari di usianya yang ke-25 tahun. Tubuhnya ditemukan oleh manajernya. Ketika itu, manajer Suli mencoba untuk menghubunginya, karena pada hari itu Suli harus pergi untuk rekaman. Tetapi Suli tidak ada kabar sama sekali. Sehingga manajernya ini memutuskan untuk pergi ke rumahnya Suli untuk mengecek keadaannya. Dan disitulah Suli ditemukan dengan keadaan yang sudah tidak bernyawa. Sebelum kejadian ini, malam sebelumnya sekitar jam 6.30, Suli dan manajernya ini sempat berbicara. Dan setelah itu Suli tidak ada kabar lagi. Polisi masih menyelidiki lebih dalam lagi tentang kematian Suli. Dan dari pihak SM sendiri, SM Entertainment sendiri mengatakan berita ini sangat menyedihkan dan mengagetkan. Dan dari pihak SM juga berharap untuk tidak membuat rumor apapun tentang kejadian ini. Dan biarlah polisi sendiri yang menyelesaikan atau mengungkapkan fakta atas kematian Suli. Sebelumnya, Suli juga pernah dikabarkan melakukan percobaan bunuh diri dengan cara memotong urat nadi tangannya sendiri. Diketahui bahwa Suli memang dari dulu mengalami depresi. Dan depresi ini semakin lama, semakin memburuk. Dan kemungkinan besar banyak orang yang menduga karena depresi inilah Suli memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Suli lahir pada tanggal 29 Maret 1994 di Busan, Korea Selatan. Pada tahun 2004, di usianya yang ke-10 tahun, Suli pergi ke Seoul dan mengikuti audisi yang diadakan oleh SM Entertainment, salah satu perusahaan hiburan terbesar di Korea Selatan. Pada tahun 2005, Suli juga terjun ke dunia acting dan dikenal sebagai artis cilik dalam serial drama Korea yang berjudul Ballad of Seidong. Dari situlah namanya pun semakin naik dan terus membintangi drama dan film lainnya. Kemudian pada tanggal 5 September 2009, Suli akhirnya memulai debut pertamanya sebagai anggota FX dari manajemen SM Entertainment. Pada tahun 2012, namanya pun semakin naik dan banyak membintangi drama dan film layar lebar. Hingga pada tahun 2015, Suli memutuskan untuk meninggalkan FX untuk berkonsentrasi pada dunia acting. Hingga dia akhirnya kembali ke panggung musik sebagai artis solo pada tahun 2019. Tetapi perjalanan karir Suli tidak semulus seperti yang aku jelaskan tadi. Tidak semua penampilan dan karyanya ini disambung dengan baik oleh para penggemarnya. Beberapa karya Suli malah sering menuai kontroversi. Bahkan pilihan style-nya pun menjadi target kritikan pedas oleh para netizen. Suli juga salah satu artis papan atas yang termasuk memiliki hater yang cukup banyak. Dia juga memiliki banyak sekali kontroversi hingga dia sering sekali dihujat oleh para netizen. Semasa hidupnya, Suli sering sekali mendapat bulian dari para haters. Berawal dari pertama kali dia meninggalkan FX yang membuat para netizen atau para penggemarnya ini tidak terima dengan keputusan Suli. Suli juga kerap mendapatkan hate comment melalui akun-akun sosial medianya. Karena Suli sering mengunggah foto-fotonya di akun Instagramnya yang mana terkadang foto-fotonya ini bisa dibilang ya agak sedikit frontal. Seperti fotonya yang tidak menggunakan berah dan ini menjadi hujatan bagi para netizen yang tidak suka dengan penampilan Suli. Ya walaupun banyak yang menghujat dengan penampilannya, Suli mengabaikan mereka dan terus memposting foto-foto yang sedemikian. Dan dikabarkan juga bahwa Suli pernah tertangkap kamera di sebuah clubbing dan disitu dia sedang meminum minuman keras. Dan lagi-lagi ini juga mendapat hujatan oleh para netizen dengan sikap yang dilakukan oleh Suli. Ya sebenarnya sih Suli ini kalau menurut aku ya, dia ini tipe orang yang atau public figure yang tidak terlalu menjaga image-nya di depan para netizen ataupun penggemarnya. Jadi dia ini lebih suka menunjukkan ya inilah dia yang sebenarnya. Para netizen dan penggemarnya ini tidak bisa menerima kelakuan ataupun sikap dari Suli ini. Mereka berharap kalau Suli tidak seharusnya berperlaku seperti ini. Makanya sangat banyak para netizen ataupun penggemarnya yang menghujat kelakuan Suli. Kalau menurut kalian gimana guys? Komen di bawah. Sebelum kejadian ini, Suli juga sempat melakukan live dari akun Instagramnya yang dimana dalam live tersebut Suli terlihat sangat depresi dan terus menangis. Suli disitu juga mengatakan, saya bukan orang jahat. Kemudian di awal bulan kemarin, Suli muncul di salah satu acara televisi di Korea Selatan. Dimana di acara tersebut dia mengakui bahwa dia sedang berjuang dengan depresi di tengah intimidasi dan pelecehan online. Suli mengatakan, hidup saya benar-benar kosong. Saya merasa seperti berbohong kepada semua orang dengan berpura-pura bahagia di luar. Ya karena tekanan dari bulian inilah bisa dibilang penyebab Suli mengakhiri hidupnya. Sebenarnya kalau kematian Suli ini diakibatkan oleh hate comment sungguh disayangkan. Dan ini bukan kasus pertama kalinya orang yang bunuh diri disebabkan oleh hate comment. Sudah sangat banyak kasus yang seperti ini. Jadi aku berharap untuk para netizen untuk tidak terlalu berlebihan menghujat seseorang. Karena kita tidak pernah tahu mental seseorang itu dalam menghadapi hate comment. Dan untuk kalian yang mengidolakan seseorang, jangan terlalu memaksakan idola kalian itu untuk jadi seperti yang kalian inginkan. Karena mereka juga punya kehidupan sendiri yang mereka senangi. Jadi ya bukan kita yang mengatur bagaimana seseorang itu harus bersikap. Ya kalau menurut aku sih, kalau kalian memang suka dengan idola tersebut, ya terima bagaimana dia. Ya kalau tidak suka dengan sikapnya, yaudah tinggalkan yang gak perlu dihujat. Oke sekian dari aku, aku Jacob. Bye. Sub indo by broth3rmax